Terima kasih telah menonton 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 yang baik maupun kesan yang tidak baik Oh Oh Cine Caca ada Jason ada Kenat ada Willis ada Glenda kalau yang paling lucu kalau pas nari hari Bobby kenal Bobby mungkin karena Bobby nggak bisa nari jadi eh dia berusaha tapi hebat dia jago banget dia berusaha untuk ngafal paling nggak bisa itu tapi karena dia kanan apokal jadi nggak bisa Anton satu Nyamin dulu dan dari MS2 dia sih sebenarnya nggak sering tapi ya kadang-kadang juga tidur suanata Jovan itu kritis kalau bertanya ya selamat pagi anak-anak angkatan 2015-2016 Apa kabar mungkin sekarang kalian sedang santai sudah semua kegiatan pembelajaran tiga tahun di semak satu sudah selesai kesan ibu untuk angkatan kalian tentunya yang pertama kalian adalah lulusan pertama dari produk beriklum 2013 kalian merasakan bagaimana perubahan-perubahan dari mulai buku pelajaran yang dipakai sampai di penilaian-penilaian demikian dan juga bapak ibu guru juga pasti juga mengalami perubahan kita sama-sama melakukan mengalami perubahan yang memang dikondisikan seperti itu nah melalui kesempatan ini itu ingin menyampaikan bahwa tahun-tahun ini tahun-tahun mendatang perubahan-perubahan itu sangat cepat dan kita dibutuhkan kesiapan ketahanan ketepunan mengalami perubahan-perubahan itu kalau tidak mengikuti perubahan itu kita akan ditinggalkan tentunya oleh sistem atau bahkan oleh zaman jadi pesan ibu untuk angkatan 2015-2016 kita mesti kerja keras kita mesti menyiapkan diri dalam menyongsong tahun-tahun yang akan kalian lewati dimanapun kamu berada baik bekerja maupun kuliah jaga nama baik semaksatu dengan prestasimu pesan ibu untuk kalian semua terutama anak-anakku 12.42 kelulusan malam ini yang kalian rayakan bukan akhir tapi adalah awal bagi kalian untuk mencapai cita-cita satu pesan ibu mari raih masa depan bersama dengan Tuhan karena dia akan menjadi tempat yang kekuatan dan jalan Cuhan hati Bye bye betul cuak banget bener-bener cuek angkatan paling cuak angkatan kamu itu kalau saya katakan tadi adalah dia juangnya kurang motivasi ah kurang kalau untuk mencapai yang tinggi harusnya ditingkatkan lagi daya juang sama motivasinya motivasinya untuk perjuangan sukses selalu dan apapun yang telah dikerjakan dengan baik diteruskan dan ditingkatkan untuk jenjang perguruan tinggi nanti dan nantinya untuk kehidupan anak-anak ex atau mantan 12 SIVA 5 tahun 2016 ini sukses selalu Hai guys, Miss mau cerita kesan pertama kali masuk kelas 12 IPA 6 dan dikasih tau kalau Miss jadi wali kelas ya awalnya sih diem banget ya karena kita sama-sama strangers gitu ya Miss gak pernah kenal kalian di kelas 10 dan 11 kalian juga mungkin gak pernah lihat Miss gitu jadi awalnya kayaknya diem banget ternyata setelah beberapa bulan baru deh ketawa nasinya kalian ternyata ributnya bukan lain tapi ya it was fun, it's been fun ternyata kita udah tau apa kenal satu sama lain hampir satu tahun menyenangkan juga semoga kalian juga apa seneng punya Miss jadi wali kelas kalian jadi mami kalian buat sekitar 8 sampai 9 bulan terus untuk kedepannya there is the whole world in front of you kalian masih muda, kalian punya impian jadi kejar impiannya jangan mudah menyerah dan tentu saja jangan lupa berdoa bye guys sebagian besar kurang rajin ya jadi harus lebih rajin lagi tahun kedepan kedepannya kalau waktu kau mau kuliah harus lebih rajin lagi kesan saya untuk angkatan dari 12 ini IPA dan IPS angkatannya termasuk baik cuma harus lebih biat lagi untuk menghadapi yang akan datang mereka harus lebih ulet lagi itu aja pesanan saya kesan yang paling mendalam adalah kalian banyak bicara tapi lebih sedikit meninggalkan jadi ibu pesan sih supaya kedepannya itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dulu sehingga informasi yang disampaikan bisa jelas Halo kami semua dari Guru Bahrasi mau ucapin selamat untuk kalian selamat selamat udah lepas udah mulai mau masuk sesuatu yang baru jadi yang kemarin-kemarin itu tersiksa selama 3 tahun mungkin rasanya sekarang udah beka ada sedikit pesan dan kesan kita mulai dari Lause saya pesan saja jangan coba-coba dengan yang namanya narkoba itu saja tingkat padat yang jelas mungkin memang ingat mau kasih sesuatu kesan saya selama legalitas virus anak kelas 12 itu waduh gak ada yang baik semuanya bawel apalagi namanya Yosuali itu kolom makan nongkrong di kolom meja gak pernah lupa saya itu gak akan terlupakan ya? gak akan terlupakan yang lain itu baik-baik? yang ceweknya bawel-bawel cowoknya saingan bawelnya tidak ada yang diem itu pesan saya ya pesan saya biar nakal tapi semaksaku tetap semaksaku pintar-pintar ya rajin oke itu pesan saya sekarang sekarang kalau dari Lausul sama Mbak Mina Ujan saya ingin kemok kalau dari saya jujur sih jangan lalu jangan lupa jangan lupa mau jujur ini terakhir kali jadi kelas 12 ini memang seperti kata Mbak Mina itu bawel-bawel semua sampai saya sebelum masuk untuk ngajar terutama kelas gabungan kelas 4 3 4 5 dan 6 sebelum masuk kelas itu saya perlu siapin mental dulu jadi soalnya pada saat saya masuk kelas itu pasti akan rame termasuk anak-anaknya ya tahu lah kalian pasti tahu lah yang namanya Tidak itu dia cukup bawel Edgar yang suaranya lucu khas itu dan ada lagi Lisa yang sampai sekarang saya tidak pernah tahu alasan kenapa dia disebut dengan nanas bisa kasih tahu saya nanti ya nanas itu kenapa dan kenapa kamu selalu tidak pakai sepatu kalau sedang belajar itu saya bingung kelakuan anak sepatu itu memang aneh-aneh tapi itu pintar-pintar jadi saya maafkan itu itu pesanan kesan dari kami bahasa asing khususnya dari bahasa Jerman kayaknya dirantung dari semua bahasa yang lain anak semak satu itu ajang itu itu kalau dari bahasa Jerman yang paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan semuanya lucu-lucu baik-baik jadi ya kalau soal kenakalan-kenakalan yang lain anak-anak remaja tapi yang paling berkesan itu sama seperti guru-guru yang lain kalau masuk kelas sos itu pasti berisik yang minta tapi motivasinya berarti tinggi untuk belajar bahasa asing jadi kita anggap itu baik ya kalau Jepang mipanya itu gak berisik kalau Jerman sosnya berisik ya kalau langsung bukan langsungnya salah satu yang gak pernah berisik jadi gak pernah gak berisik gak pernah berisik ya oke itu dari kami dari bahasa asing selamat sekali lagi belajar yang bener kerja yang bener tidak orang yang bener pergaulan yang bener pokoknya bener-bener aja deh ya udah gitu aja gimana pun kalian sudah memperoleh ilmu memperoleh pengetahuan memperoleh pendidikan di semak satu nah nanti kalau sudah kalian jadi alumni tentu terapkanlah nilai-nilai yang baik yang sudah kalian pelajari yang sudah kalian peroleh melalui proses pendidikan dan pembelajaran selama di semak satu saya berdoa dan berharap kalian di sana di masyarakat di perguruan tinggi nanti menjadi orang yang lebih sukses lagi dan jangan lupa ya setelah sukses ingat dan kembali untuk membangun Indonesia mas KB itu sangat menyenangkan ya anaknya baik-baik terus rajin rajin gampang diomongin gitu itu kesan pertama saya yang kesan saya terhadap kalian angkatan 2015 16 secara garis besar kalian semua ada anak yang baik anak yang manis anak yang bisa diajak bekerja sama cuma ada satu hal yang mesti jadi kalian sadari bahwa kalian itu kadang-kadang suka ceroboh gitu itu yang membuat saya kadang-kadang capek deh sama kalian gitu ya kalian itu untuk menjaga barang sayang ya suka lupa begitu apa mungkin karena sangking banyak belajar jadi akhirnya suka lupa dengan barang-barang kalian sendiri itu sih kesan-pesan saya terhadap kalian yang senang belajar tapi di sisi lain kalian juga harus belajar untuk bisa menjaga barang-barang kalian terutama barang-barang yang sangat pribadi maksudnya adalah seperti laptop handphone dan sebagainya itu kalian sudah harus belajar untuk bisa menjaganya karena sebentar lagi kan udah mau kuliah ya jadi harus bisa jaga sendiri take care of your own belongings I think that's all selamat kalian sudah selesai menyelesaikan semua kegiatan kalian di SMAK 1 Tuhan memberkati God bless you all Mereka selalu apa ya ramah dalam guru konteks seperti itu walaupun mungkin mereka nggak nggak diajar oleh guru tertentu tapi mereka tetap ramah tetap nyapa seperti itu saya pengen juga setelah mereka kuliah atau mungkin keluar dari sekolah ini mereka tetap bersosialisasinya tetap tinggi kalau mau beli kebayar jangan lupa di pasar baru sekalian sungguh luar biasa jangan lupakan semak satu oke selamat 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 situasi SMAK 1 yang malam ini HKA dalam acara Prom Night sukses buat kalian semoga lulus ujian lulus udah dong mbak selamat untuk lulusan kalian sukses selalu menyertai anda jangan lupa berdoa dinyatakan Tuhan jangan lupa SMAK 1 itu terbaik terima kasih pelajar itu sangat pelajar dalam SMAK 1 ya kesannya anaknya seru-seru unik dan itu bagus buat mename bikin name seperti itu dan saya lihat bagus-bagus anaknya dari hal kelucuan terus sopan juga mungkin beberapa punya semangat yang tinggi itu senang pesannya mungkin it's the best aja buat kalian selalu mengadalkan Tuhan dalam sebuah kerjaan kalian kreatif proses m-a-l-a-s ma-lust keren fantastis menyesankan bravo banyak legend cuek cuek tetap semangat baiklah dan taji-rajin tetap semangat terima 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 terima